Keberadaan logam ini diketahui setelah tim dokter rumah sakit umum pare-pare melakukan cek ulang menggunakan ronsen kemarin. Hasilnya benda mirip paku ini terlihat ada di dua betis safira. Masih ada satu paku yang dibetis dan satu di tulang ekor safira belum sempat diangkat dokter, karena kemungkinan saat dilakukan ronsen awal benda ini berhimpitan dengan paku-paku lainnya. Sudah, pertama ya mungkin sakit, infeksi, kemudian bisa mengusuk penghidaraan. Masuk kemungkinan kecil itu tidak kenak, karena ini sudah asap-asap. Penyebabnya? Ya, tidak tahu secara medis itu sulit. Dokter akan kembali mengoperasi safira paling cepat setelah hari raya idulat ha. Operasi juga dilakukan untuk mengangkat paku yang berada di punggung safira. Kondisi safira sendiri hingga kemarin sudah membaik dengan suhu tubuh yang stabil antara 36-37 derajat Celcius. Kasus safira terbilang unik dan langka, dan hipotesa awal paku-paku ini sengaja dimasukkan ke betis safira. Namun anehnya, safira mengaku tidak merasakan sakit. Demikian laporan tim Liputan Topik dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan.